Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Puji serta syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT Yang mana atas izin serta rido darinya Kita semua dapat bertemu dan berkumpul Dalam bulan suci ramadhan tahun 1443 hijriah Tepatnya pada acara webinar ramadhan bersama Bespat Network Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW Kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'ain dan tabi'atnya Serta umatnya yang insya Allah termasuk kita di dalamnya Amin, amin, ya robbalah Selamat pagi semuanya Alhamdulillah ya Pada kesempatan kali ini Kita dapat bertemu kembali pada webinar ramadhan Tahun 1443 hijriah bersama Bespat Network Pada kesempatan kali ini Materi yang akan disampaikan adalah What is FreeBSD? Yang mana materinya akan disampaikan oleh Bapak Andi Hidayah Tangsung ya Pak ya? Siap, siap Siap, ya Namun sebelum ke materi utama Alangkah baiknya kita membacakan doa terlebih dahulu Sekaligus membuka acara pada kesempatan kali ini Yang akan dibawakan oleh Ananda Cepadir Rojak Untuk waktu dan tempat Saya persilahkan Terima kasih Untuk saudara Al-Gifari Memuka acara sesi webinar kali ini Dan disini saya akan memimpin doa Sebelum acara webinar ini dimulai Bismillahirrahmanirrahim Astagfirullahaladzim 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 Alladzim la ilaha illa huwal hayyul qiyum Wa adubu illayhi alhamdulillahi rabbil alameen Allahumma salli wa sallim Mabarik ala shahidina muhammadin al-fadhi Lima uliqa haqqa bilhaqq Walhazih walhafim Lima shabak Walashilih la shiratim Mustakim Allahu alayhi wa ala alihi Washa bilhaqqa Qadrihi wa miktarihi alamdi Allahumma wa shahla Ila ma za'latahu wa shahla Wa anta daj'alu hajla Ila shi'na shahla Rabi israhli yasadani Wa yasirli amri Wahlu l'uqlatan min lishani Yafqahu il qawli Allahumma afini fi batani Allahumma afini fi sham'i Allahumma afini fi basari La ilaha ilang Jika engkau kehendaki Pasti akan menjadi mudah Mudahkanlah segala urusan kami Semoga best part network Bisa memberikan lebih banyak manfaat Bagi seluruh umat Bisa terus berkarya Tambah maju Tambah sukses Dan jadikanlah jalan yang sedang kami Tambah ini menjadi jalan yang diperkahi Dan dirahmati olehmu Ya Allah ya hafiz ya zalil Zara yang maha menjaga dan mulia Kami berlindung kepadamu Dari segala macam penyakit Yang sedang menimpa negeri ini Dan dari segala penyakit yang buruk Dan mengerikan Jauhkanlah kami dari musibah Yang berbahaya ini Dan lindungi keluarga kami Semua dari musibah Sehingga mereka dapat selamat Di dunia dan di akhirat Ya Allah ya gofar ya kohal Zat yang maha pengampun Kami sadari sepenuhnya Telah banyak kelalaian dan kealfaan Yang kami lakukan Kesalahan dan dosa yang kami perbuat Sudilah kiranya engkau Ampuni dan maafkan kami Dan ampunilah dosa kedua orang Tua dan guru-guru kami Yang telah berjasa Mengajar dan membina kami Sayangilah mereka Sebagaimana mereka menyayangi kami Di waktu kecil Hingga ringanlah Jangan jalan Bila tiba saatnya engkau Memanggil kami Karena hanya kepadamulah Kami akan kembali Baik Untuk kasih doa Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Terima kasih kepada Ananda Cepadir Rojat Yang telah membaca doa Pada pagi hari ini Langsung saja Ke agenda utama kita Kali ini Yakni ada penyampaian materi Dari Bapak Andi Hidayat Untuk waktu dan tempat Kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Akhirnya Jadi bisa ikutan ya Bagian dari Webinarnya Mas Danu ya Bestpad Bisa Berbagi lah ya Ini Perdana saya juga Saya Sharing Materi freebase Tapi online Biasanya saya gak pernah mau Biasanya saya gak pernah Gak pernah mau lah pokoknya ya Karena berhubung yang minta Mas Danu langsung Yaudah Ikutan Dan penyanyi Mas Danu juga Oke Sebelum kita mulai Alhamdulillah Insyaallah ini akan menjadi Bulan yang berkah ya Buat wasda kita Kurang lebih yang udah hampir 30 hari ya Hari ini terakhir ya Kalau masalah Besok udah mulai Lebarat Jadi Mudah-mudahan di hari yang Masih Berkah ini Kita Saya Mencoba untuk sharing Di sini Dan menjadi Bermanfaat buat kita semua Oke Bismillahirrahmanirrahim Saya akan mulai Dengan materi What is freebase Sebenarnya saya lebih suka Offline ya Dibandingin online Cuma ya Berhubung di request Saya akan Melakukannya Benar apa sih ini makhluk gitu kan FreeBSD ini kok Bisa nongol Ada di webinar kali ini Di bestpad gitu kan Kalau bestpad kan kita tahu Spesialisannya network gitu Cuma kalau kita Mau telusuri lebih dalam lagi Nanti juga ketemu ya Renakan nama saya Andi Hidayat Saya akan mulai hari ini Saya akan langsung share Slide selanjutnya What is freebase Sponsor Dibawakan oleh Bestpad network ya Ini sekilas tentang saya Jadi tolong diabaikan Fotonya Yang kurang Menarik ini Nama lengkap saya Andi Hidayat Saya kebetulan asal dari Pamulang rumah ya Jadi domisili Kalau mau cari di google map Itu ada namanya copy 7 Sekalian aja promosi copy saya ya Karena di google map Itu nanti ketemu Alamatnya sesuai map juga Kebetulan pendidikan itu S1 Teknik elektro Ngambil teknik telekomunikasi Alhamdulillah pernah ngambil S2 Cuma gak jadi lulus Mengudurkan diri Karena sesuatu dan lain hal Yang tidak saya Bisa ceritakan disini Kalau mau kontak saya Ada di email ini Ini email Sejuta umat saya Yang selalu saya pakai Dimana-mana Jadi Monggo Kalau ada yang mau email-emailan Kalau website Bisa langsung ke BelajarVBSD.org.id Tapi karena kebetulan Masih under maintenance Sampai hari ini Saya belum Aktifin lagi Jadi jangan kecewa ya Yang masih hidup Yang masih hidup adalah repo-nya Nanti saya Beritahu juga Boleh Kalau mau kontak-kontak saya Ada di Telegram Di Mimin Atau di IG Di Andi Hidayat Di Facebook Ada namanya Lord Diamond Ini salah ketiknya Sama di link ini Saya ada Andi Hidayat Kalau mau cari Oke Saya lanjut lagi Ini Pengalaman Hidup ya Kalau baru dibilang Agak sedikit Nggak nyambung kali ya Kalau dibilang Sama saya Saya pertama kali kerja Itu tahun 2000 Guliah semester 2 Semester 3 Sorry Sebagai guru playgroup Kalau ada yang Pengen tahu Kenapa saya bisa Ada di sana Nggak nyambung ya Sama IT-nya Sampai hari ini Jadi saya kebetulan Di IT itu Dari 2011 Sampai hari ini Jadi tahun 2000 Sampai 2011 Itu non-IT Tapi saya Sudah 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 Mulai ngoprek Di sana Saya jadi Guru Playgroup Teacher English teacher Sebenarnya itu Di 2000 Sampai 2006 Di salah satu Oleh grup internasional Di Jakarta Sampai 2006 Sampai Saya Alhamdulillah Ketemu istri saya Di sana Saya 2006 Ya Saya baru ketemu istri saya Saya punya Di stro Dan pada saat itu Saya ditawarkan Sama Istri saya Untuk menjadi seorang Drafter Di kantornya Lagi nyari Eh kebetulan Berjodoh Akhirnya saya jadi Drafter Di sana Distro saya Jalanin juga Cuma akhirnya Salah satu Harus dipilih Karena saya Nggak bisa Ngambil dua-duanya Untuk di Apakah harus Jalanin distro-nya Atau Saya harus Kerja kantoran Karena waktu itu Kalau nggak salah Ada krisis Ekonomi global Harga barang-barang saya Distro-nya itu Naik semua Karena Barang-barang distro saya Itu Import Dari luar negeri Kurang lebih Saya cuma bisa Sampai tiga tahun Dulu distro saya Itu Distro Band-band metal Kalau nggak salah Jadi Kaos-kaos Original CD Dan DVD Kalau ada yang Pernah tahu Sering main Ke daerah Barito Kalau lihat Ada toko Serba hitam Isinya Orang-orang Senang-senang Musik Metal Dead metal Dulu Saya dulu Yang punya Di daerah Barito Ke Toko Bunga Di Barito Terus Saya di 2007 Jadi Draftor Selama Empat Tahun Akhirnya Dengan Saran Istri Saya Saya Menikah Di 2009 Sama istri Dan Akhirnya Saya jadi Draftor Terus Beliau Menyarankan Saya Untuk Mencoba Bekerja Di bidang IT Sesuai Dari Skill Saya Akhirnya Saya bekerja Di salah satu Perusahaan Sekuriti Orang Penidia Sekuriti Orang Di Baskop Citra Indonesia Jadi IT Disana Saya Cuma Setahun Di Baskop Terus Lanjut Ke ISP Sebenarnya Panjang Ceritanya Jadi Kita Punya Waktu Dua Jam Jadi 2012 2012 Saya Lanjut Di ISP Di Hypernet Jadi Sysadmin Disana Alhamdulillah Saya punya Kesempatan Walaupun Di 2011 2012 Itu Saya Sudah Mulai Implement FreeBSD 2011 Sampai 2012 Walaupun Hanya Untuk Internal 2012 Satu Perusahaan Yang bergerak Di bidang IPTV Masih Satu Grup Sama ISP CBN CBN Group Disana Gak sampai Setahun Kalau saya Gak salah Disana Cabut Lagi Karena Tidak Cocok Dengan Pak Bos Yang Dari Taiwan Saya Diminta Sama Teman SMP Saya Yang Punya Ini Dan Kembali Lagi Yang Namanya Yang Waras Ngalah Masih Di tahun Yang Sama Saya Cuma Gak Sama 6 Bulanan Akhirnya Saya Cuma Setahun Di Fox Tenio Indonesia Di Bandung Di Software House Juga Fox Tenio Ini Bergerak Di bidang Software House Tapi Dari Belgia Lanjut Saya Ditarik Ke Bandung Sama Skyline Saya Punya PT Juga Disana Cuma Akhirnya Gak Running Dan Akhirnya Saya Ngebantuin PT Skyline Sekarang Saya Ngan Di PT Indonesia Bisnis Digital Tadi Singkat Kalian Bisa Tau Itu Namanya Indo BSD Sama Alhamdulillah Sekarang Saya Punya Iseng Iseng Namanya Kopi Tujus Atau Sama Diamond Sistem Indonesia Ini Namanya What is Sys Admin Overviewnya Level Sys Admin Apa itu VBSD Siapa Yang Pake VBSD Kenapa VBSD Bisa Untuk Sekolah University Sama Perusahaan Sama How to Build Setup Deploy Farm Ada Yang Pertanya Tanya Itu Apa Sys Admin Banyangan Dari Sistem Administrator Saya Kebetulan Dari 2011 Sebenarnya Itu Menjadi Seorang Sys Admin Sampai Hari Ini Dan Di 2011 Saya Baru Tahu Kalau Kerjaan Saya Itu Adalah Sys Admin Ini Definisi Secara Global Alhamdulillah Saya Dibantu Tim BPN Untuk Menemukan Arti Dari Istilah Apa Sys Admin Sys Administrator Assist Admin Or Admin Is A Person Who Is Responsible For Uptime Configuration And Reliable Operation Of Computer System Especially Multi User Computers Such As Servers The System Administrator Siks To Ensure That Uptime Performance Resource And Security Of Computers They Manage Meet The Need Of The Users Without Exceeding A Set Budget When Doing So Ini Kata-katanya Ranju Sesuai Budget Ya Gak boleh Lebih Dari Budget Kalau Ini Definisi Sesuai Yang Saya Sudah Alami Dari Tahun 2011 Sampai Hari Ini Jadi Seorang Sys Admin Itu Adalah Seorang Sistem Administrator Seseorang Yang Harus Tahu Tentang Sistem Which Is Sistem Itu Seperti Web Server DNS Server FTP Server VPN Server Monitoring Server Dan Masih Banyak Lagi Dan Juga Seseorang Yang Harus Tahu Tentang Yang Namanya Operation System Network Jadi Operant Sistem Itu Gak Hanya Mencakup FreeBSD Itu Bisa Harus Tahu Linux Bisa Juga Harus Tahu Windows Bisa Juga Harus Tahu Mac Sedikit Juga Harus Tahu Tentang Network Minimal TCP IP Atau IP Address Subneting Itu Harus Tahu Juga Dan Sedikit Programming Nanti Saya Akan Tujukin Kenapa Kita Harus Tahu Sedikit Tentang Programming Ya Minimal PHP Syukur Syukur Bisa Tahu Python Untuk Yang Sekarang Kan Sudah Banyak Yang Dipakai Sama Ruby On Rails Apalagi Sekarang Lagi Ngetrend Untuk Node.js Selain Harus Tahu Itu Sisa Ben Itu Seseorang Yang Selalu Disalahkan Kenapa Seperti Itu Biasanya Kalau Kita Jadi IT Support Lalu Ada Problem Atau Internet Mati Pak Ini Internet Kenapa Sih Mati Mati Pak Ini Kenapa Sih Brinter Mati Pak Ini Kenapa Sih Tidak Bisa Konek Ke Internet Pak Ini Kenapa Sih Aplikasinya Tidak Jalan Pada Saat Kita Selalu Dimasalahkan Setiap Ada Trouble Tapi Kita Tidak Pernah Dapat Isilah Terima Kasih Pak Internetnya Udah Benar Terima Kasih Pak Aplikasinya Udah Benar Terima Kasih Pak Saya Sudah Bisa Connect Lagi Akhirnya Jadi Seorang Sistat Ben Belajar Untuk Ikhlas Karena Selalu Kerja Di Belakang Layar Dan Selalu Tidak Pernah Merapatkan Kredit Seperti Itu Biasanya Yang Selalu Dapat Adalah Boss Di Depan Atau Minimal Supervisor Atau Manager Ini Yang Lebih Asik Seorang Yang Selalu Menghabiskan Duit Karena Selalu Belanja Pangkat Selalu Menjadi Public Enemy Finance Karena Kita Selalu Nghabisin Duit Kantor Istilahnya Nah Disini Dilema Kita Sebenarnya Pak Ini Mau beli Apa Mau beli Router Kok Harganya Mahal Sekali Ini Yang Paling Bagus Dan Bisa Tahan Lama Ada Apa Yang Lebih Murah Yaudah Ada Cuma Gitu Gak Tahan Lama Udahlah Pak Itu Aja Budget Kita Gak Sampai Segitu Soalnya Belum Sampai Sebulan Kita Beliin Itulah Perangkat Mati Entah Itu Karena Petir Entah Itu Karena Memang Kualitas Akhirnya Jom Bilih Lagilah Kita Sama Orang Finance Karena Belanja Lagi Saya Kan Sudah Menyarankan Beli Alatnya Yang Ini Merk Ini Tapi Disuruh Beliin Sekarang Giliran Mati Saya Lagi Disalahin Seperti Itu Jadi Sudah Kayak Lingkaran Setan Kalau Saya Bilang Nah Kalau Si Satpin Itu Kerjanya 24x7x365 Setiap Hari Setiap Minggu Setiap Kaun Ibarat 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 Kalau Kita Berlibur Atau Kemana Pun Itu Wajib Bawa Laptop Sama Wajib Bawa Handphone Atau Minimal Yang Bisa Konek Ke Internet Memang Kita Kerja Dari Jam 9 to 5 Bahasa Antor Tapi Di Luar Kari Dari Itu Kita Harus Tetap Stand By Harus Tetap Langsung Terima Call Dari 24x7 Kalau ada Troubleshoot Dimanapun Itu Langsung Remote Alhamdulillah Sudah Menjadi Habit Akhirnya Karena Si Satpin Jatuhnya Buat Saya Itu Hobi I Love My Job Jadi Jatuh Karena Ini Sesuatu Yang Menjadi Hobi Saya Jadi Saya Enjoy Untuk Menikmati Hal-hal Seperti Itu Nah Ini Biasanya Yang Jadi Perseteruan Seru Dengan Orang-orang Developers Biasanya Saya Bilang Developers Serus Cuma Kadang Ada Beberapa Developers Yang Ngeyel Yang Dibilang Yang Tahunya Dari Google Yang Tahunya Bahwa Coding Mereka Keren Coding Mereka Terbaik Cuma Kadang Mengindahkan Bahwa Apa Apa Yang Bisa Dilakukan Kita Untuk Membuat Rumah Buat Mereka Itu Kadang-kadang Ya Harus Duduk Manisi Untuk Menyamakan Persepsi Antara Mereka Dengan Kita Nah Nah Salah Satunya Nah Ini Level Dari Sysadmin Sysadmin Itu Ada Beberapa Level Menurut Yang Sudah Saya Jalani Sampai Hari Ini Kalau Mau Tahu Ya Kalau Kalau Kalian Menjadi Seorang Sysadmin Pemula Itu Saya Sebut Adalah Helpdesk Saya Punya Contekannya Soalnya Sebentar Contekan Saya Itu Ada Disini Oke Ini Saya Share Nanti Saya Share Di Grup Tele Kali Ya Saya Copy Pasto Aje Dulu Ya Jadi Mungkin Nanti Bisa Dibaca Saya Share Ke Grup Tele Level Of Sysadmin Saya Balik Lagi Ya Sysadmin Pemula Atau Helpdesk Sysadmin Pemula Atau Helpdesk Itu Adalah Sysadmin Awalan Ya Boleh Dibilang Itu Kita Belum Menyentuh Yang Berbau Bau Nginsal Nginsal Sebenarnya Jadi Kalau Kita Berbicara Jadi Yang Saya Sering Itu Sysadmin Pemula Atau Helpdesk Level Dimana Kalau Saya Balik Ke Sini Ya Kerjaannya Bahasanya Itu Keren Kerjaannya Instal PC Connect PC Biar Internet Setting Email Setting Printer Sama Setting Antivirus Dan Gak Pernah Ada Urusan Sama Yang Namanya Server Ini Saya Bilangnya Sysadmin Pemula Bahasa Kitanya Itu Adalah New B Nah Lanjut Ke Sysadmin Level Yang Satu Lagi Naik Level Saya Bilang Enek Kalau Itu Adalah Sysadmin Junior Biasanya Itu Namanya IT Support Jadi Kalau Kalian Ketemu Yang Namanya Helpdesk Atau IT Support Itu Rata-rata Tidak Ada Di ISP Rata-rata Biasanya Itu Di Kantor Kantoran Ya Mau Soho Mau Enterprise Atau Mau Rumah Sakit Atau Apapun Itulah Jadi IT Support Itu Sudah Mulai Yang Namanya Narikin Kabel Kerimping Jaringan Setting Router Setting Switch Atau Printer Sekalian CCTV Biasanya Paling Pemula Adalah Mereka Setting Server Data Atau File Server Sudah Mulai Setting Setting Email Dan Mungkin Punya Si Panel Punya Hosting Sampai Ke Gadget Dan Sampai Ke Mesin Absensi Biasanya Itu Si Admin Yang Naik Level Satu Lagi Ya Admin Satu Lagi Itu Adalah Sist Admin Beneran Sist Admin Nah Sist Admin Ini Cuma Ada Di ISP Setahu Saya Dan Kadang Kadang Ada Beberapa ISP Atau Mungkin Lebih Banyak Kali ISP Yang Menggabungkan Antara Sist Admin Dengan Network Admin Aslinya Adalah Alhamdulillah Saya Ketemu Di Ivernet Saya Hanya Khususus Untuk Megang Sist Admin Dan Terima kasih Banget Saya Dengan Boss Saya Dulu Namanya Boss Admin The Best Boss Untuk Di Hipernet Dulu Saya Di ISP Saya Dipercaya Untuk Pegang Sist Admin Dan Saya Diberikan Fasilitas Yang Mungkin Orang Lain Gak Akan Punya Seperti Saya Dulu Ini Makhluk Biasanya Nongkrong Di Data Center Dan Hanya Ada Di ISP Ngurus Sistem Dari Kita Punya ISP Sistem Minimal Punya Websitenya Punya Sistem DNS Punya Amel Server Punya FTP Server Sampai Kita Deploy Ke Data Center Server Mounting Ke Data Center Mounting Kerak Mounting Pake Cage Nah Sampai Dia Running Production Saya Biasanya Kalau ke Data Center Harus Didampingi Dengan Orang Network Pada Saat Saya Mau Deploy Yang Namanya Server 1U 2U 4U Beliau Hanya Akan Memberitahu Ke Saya Colok Ke Switch Mana Atau Colok Ke Router Mana Dari Server Saya Yang Akan Di Info Sama Beliau Adalah IP Address Nya Aja Ini IP Lo Lo Pasang Di Server Kalau Bisa Lo Ping Berarti Udah Bisa Diremot Dari Luar Either Itu Internal Atau IP Private Either Itu IP Public Itu Asiknya Kita Disisat Jadi Kita Nggak Akan Ngurusin Itu Network Mau Dicolok Di Port Mana Mau Dilurusin Villan Nya Mau Ditan Dimana Itu IP Itu Urusan Mereka Yang Pasti Setelah Saya Keluar Dari Sistem Router Atau Sistem Switch Baru Dih Itu Urusan Saya Biasanya Kita Itu Mainannya Di OS Di Web Di Hosting Domain Sistem Core Sampai Sedikit Masalah Jaringan Dan Security Nggak Terlalu Deep Security Stand By On Call 24x7 X 365 Dan Tidak Terikat Dengan Jam Kerja Jadi Kalau Ada Nggak Ada Kerjaan Itu Kita Di Kantor Biasanya Magabut Yang Ada Kerjaan Tapi Kalau Kita Benar-benar Ada Kerjaan Kita Bisa Sampai Nginap Di Datjen Atau Di Data Center Setidaknya Perang Ngerasain Bagaimana Rasanya Tidur Di Dalam Data Center Yang Dingin Seperti Itu Lanjut Kita Akan Naik Level Menjadi Sisa Admin Senior Atau Supervisor Nah Ini Saya Mengalami Ini Waktu Di 2012 Sampai 2014 Saya Levelnya Sisa Admin Supervisor Walaupun Walaupun Waktu itu Masih Punya Anak Buah Sekitar Dua Bici Alhamdulillah Saya Ketemu Mereka Saya Tahu Bagaimana Rasanya Menjadi Seorang Tanda Kutip Leader Dan Bisa Diajak Kompromi Walaupun Ada Juga Yang Anak Buah Yang Anurut Dan Gak Bisa Diatur Wajar Karena Si Admin Supervisor Itu Setengah Kerjaannya Teknikal Setengah Kerjaannya Administrasi Kita Ngurusin Anak Buah Dan Eskalasi Kerjaan Jadi Kita Gak Bisa Jadi Seorang Superman Disitu Oke Lanjut Saya Ini Menurut Saya Level Tertinggi Dari Si Admin Alhamdulillah Ini Si Admin Manager Itu Fully Di Managerial Teknikal Itu Hanya Pada Saat Kita Benar Benar Sudah Tidak Bisa Dihandle Sama Anak Buah Terakhir Saya Menjadi Seorang Seed Admin Manager Itu Di Bandung Dan Menghandle Sekitar 8 Tip Lebih Banyak Ngurusin Orang Sama Eskalasi Kerjaan Selaligus Planning Planning Kedepan Report KPI Sampai Urusan Ya Politik Kantor Bahasanya Sudah Hampir Jarang Ngurusin Teknikal Karena Pernah Suatu Saat Saya Ngurusin Teknikal Akhirnya Dapet SW1 Dari Sibos Oke Itu Level Dari Si Admin Manager Karena Saya lanjut Lagi Nah Ini topik Utama Kita Apa sih Sebenarnya FreeBSD Itu Apa sih Makhluk Ini Dan Apa yang Bisa Membuat Orang Yaudah Lu Pakai FreeBSD Aje Disinilah Serunya Karena Makhluk Yang sangat Luar biasa Kalau menurut Saya FreeBSD Yang bisa Merubah Saya Dari Sisi Mindset Cara Berpikir Yang Juga Bisa Merubah Dari Sisi Level Ekonomi Saya Juga Dan Akhirnya Bisa Merubah Dari Sisi Saya Bilangnya Pride Kebanggaan Tersendiri Buat Saya Karena Saya Bisa Akhirnya Saya Bertahun-tahun Berjuang Untuk Mengenal Lebih Dalam Apa itu FreeBSD Saya Kenalnya Itu Sambil Cerita Unyuk-unyuk Emang Makhluk Satu Ibaratnya Dia punya Tanduk Dia punya Buntut Dan Sebenarnya Dia Bawanya Trisula Gambar Yang Ada Di Depan Itu Ada Sebenarnya Meme Memenya Di Luar Sana FreeBSD Lagi Pengen Nge-kemplang Si Pingwin Sebenarnya Cuma Itu Meme Di Luar Sana Yowisa Dan Logo Yang Utamanya Adalah Yang Kecil Ini Yang Ada Bertanduk Bulat Nerah Ya Kalau Tau Sebenarnya FreeBSD Itu Operation System Yang Digunakan Untuk Menghidupkan Server Desktop Atau Embedded Platform FreeBSD Ini Sebenarnya Developnya Secara Community Bertahun-tahun Lebih dari 30 tahun Infonya Wah Gile Sumpah Keren Dan FreeBSD Ini Lebih Advance Itu Ke Network Security Ke Storage Sampai Ke Aduh Semua All Jadi Kalau Mau Segalanya Itu Semua Ada Di FreeBSD Sebenarnya Sampai Kita Ke Ambient Networking Sampai Kita Bisa Bikin NAS Jadi Kalau Mau Tau Lebih Dalam Ayo Lanjut Sorry FreeBSD itu Unix Like Dia Nggak Pernah Mau Disebut Unix Dia Nggak Pernah Mau Disebut Linux Makanya Namanya Unix Like Kenapa Dia Disebut Unix Like Itu Panjang Ceritanya Saya Akan Coba Ceritain Secara Garis Besar Aja Kali Ya Ini Kalau Mau Dicek Sendiri Langsung Silahkan Di Google Biasanya Keluar Kok Kenapa Bisa Ada Yang Namanya Base Kernel 4.4 Base Jadi Ceritanya Dulu Itu Zaman Itu OS Mahal Sekali Pertama Kali OS Dikeluarkan Itu Oleh AT&T Kalau Nggak Salah Sama Ya Wibar Kata Kalau Disini Telekonya Kita Nah OS Ini Mahal Sekali Dan Akhirnya Sama FreeBSD Dicoba Dibeli Kali Ya Atau Mungkin Dia Dapat Gretong Nggak Tahu Dan Dia Melihat Bahwa Wah Nggak Bisa Kita Kalau Buat Kampus Nih Mahal Gelo Gitu Udah Komputernya Harganya Mahal Terus Nih OS Harganya Gila Gila Tahun Itu Kalau Nggak Salah Harganya 5000 Dollar Sekitar Tahun 80 Kalau Bayang Kalau Tahun Ini Dikonversi Ke Sekarang Bisa Jatuh Beli OS Bisa M M Pada Saat AT&T Mengeluarkan OS Itu Group Of BSD Berkeliling Software Development Ini Menulis Ulang Itu Kode AT&T Awalnya Itu Kalau Masalah Versi 0 Berapa Sampai Keluar Versi 1 Sebelum Versi 1 0 Berapa Itu Wah Running Sukses Dipakai Semua Orang Dan Itu Free Wah Run Tapi Akhirnya Ada Kasus Ada Isu Bahwa AT&T Itu Mensomasi Free BSD Tapi Sebelum Disomasi Itu Ternyata VBSD Itu Dulu Dinaungin Ada Namanya IBSD Dibikin Ditulis Di Dua Iya Kurang lebih Didistribusikan Akhirnya Jadilah Itu Kernel Ibarat Kata Kalau Kita Sekarang Kanonical Kalau Untuk Ubuntu Kalau Dulu IBSD Wah Sukses 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 Ternyata Ada Kasus Disomasi Lama AT&T Kenapa Di dalam Kernel Yang dibuat Oleh IBSD Ini Ada 7 Baris Kode Yang Harus Dipertanggung Jawabkan Karena Itu Masih Punyanya AT&T Waduh Kena Tuntut Akhirnya Kalah Dalam hal ini Kalah Itu Saya Melihat Bahwa AT&T Akhirnya Akhirnya Menang Dan IBSD Bubar Nah Itu Jadinya Bahaya Gak Sampai Disitu Akhirnya Wah Dulu Itu Masih Unix Sebelum Disomasi Sama AT&T Tapi Setelah Disomasi Dan Akhirnya Bubar Ini Gak Bisa 7 Kode Ini Masih Punya Mereka Makanya Kenapa Langsung Ditulis Ulang Lagi Akhirnya Unix Like Jadinya Unix Like Karena Kodenya Itu Udah Bukan Kode Punya AT&T Lagi Dan Itu Kodenya Kode Semua 77 Itu Ditulis Ulang Dan Akhirnya Menjadi BSD Hingga Saat Ini Akhirnya Kernel Yang Paling Stabil Itu Adalah Di 4.4 BSD Like Kalau Yang Sering Mainan Perangkat Router Yang Bermerek Juniper Nah Ini Core 4.4 BSD Like Itu Core Juniper Free BSD Itu Open Source Dan Free Nah Ini Yang Banyak Salah Kaprah Ya Consor Itu Terbuka Free Itu Bukan Gratis Sebenarnya Terus Free Itu Bebas Untuk Dicopy Didistribusikan Atau Dibagikan Cuma Kadang Ilmunya Gak Gratis Sebenarnya Ada Effort Waktu Materi Apapun Itulah Namanya Yang Boleh Dibilang Jadi Akhirnya Kita Dianggap Orang-orang Open Source Itu Gratis Padahal Ilmunya Gak Gratis Dan Kerennya Kalau Di Free BSD Itu Dia Mempunyai Adik-adik Saya Bilang Turunan Gak Turunan Saudara Kalau Turunan Beda Lebih Ke Arah Spesifik Masing-masing Iya Kernelnya 4.4 BSD Light Itu Core Utama Kernelnya Cuma Di BSD Itu Dipecah Lagi Menjadi Empat Ada Satu Free BSD Ada Satu Open BSD Ada Satu Net BSD Dan Ada Satu Dragonfly BSD Masing-masing Punya Kernelnya Berbeda Walaupun Core Kernelnya Adalah 4.4 BSD Light Di FreeBSD Itu Bisa Semua Aplikasi Network Storage Sampai Security Juga Tapi Di Open BSD Itu Satu-satunya OS Paling Secure Di Dunia Infonya Kenapa Dibilang Paling Secure Di Dunia Katanya Karena Setiap File Yang Ada Di Open BSD Itu Di Encrypti Emang Keren Si Foundernya Si Open BSD Ini Makanya Spesialisasi Si Open BSD Ini Khusus Di Security Dan Firewall Itu Powerful Sangat Powerful Tapi Tidak Powerful Untuk Di Luar Itu Tidak Terlalu Saya Bilang Tidak Powerful Dan Tidak Terlalu Powerful Dibandingkan FreeBSD Loncat Ke NetBSD Ini Salah Satu Salah Satu OS Untuk Embedded System Atau Kita Bahasa Kerennya Kita IOT Ini Jarang Dikenal Sama Orang Model Awam Kita Itu Karena Dia Lebih Banyak Dipakai Di Platform Independent Atau Embedded Seperti Homeland Security Terus Pentagon Terus Yang berbobo Military Sampai Mungkin NASA Juga Pakai Di Sana Juga Dan Yang Terakhir Itu Dragonfly BSD Dragonfly Ini Satu-satunya OS Yang Mempunyai File System Sendiri Dalam Hal ini Itu File System Itu Adalah Yang Mungkin Kalian Kenal Ya Ada Fat 32 NTFS Extension 34 Sampai Mac Sendiri Punya HFS Freebase Dia Punya UFS Dan Sekarang Ada ZFS Si Dragonfly Ini Punya Sendiri Namanya Itu Adalah Hammer Kebayang Dong File System Sendiri Namanya Hammer Kalau Mau Di Searching Silahkan Sekarang Udah Sampai Hammer 2 Kodan Konon Katanya Lebih Baik Daripada ZFS Ini Yang Keren Licensenya Di BSD Walaupun Sekarang Ya Udah Menuju Banyak Perdebatan Tapi Tetap Sampai Hari Ini Masih Paling Manusiawi Menurut Saya BSD License Ibarat Kata Kita Kalau Mau Bikin Aplikasi Dengan Source Code Yang Ada Saya Ibaratkan Itu Kayak Kita Mau Bikin ST Manis Itu Saya Bilang Aplikasi Source Code Air Teh Gula Es Dan Teh Kalau Di BSD License Atau Di Linux Dulu Saya Mau Bikin Es Manis Ini Saya Udah Jadi Kita Harus Minta Ijin Sama Yang Punya Air Es Teh Dan Gula Dan Air Juga Boleh Nggak Saya Jadikan Es Manis Boleh Tapi Lo Bayar Ya Mau Gue Tapi Itu Ada Reality Tapi Itu Ah Nggak Boleh Deh Harus Minta Ijin Dulu Untuk Menjadi Sebuah ST Manis Terhadap Yang Punya Source Code Kalau Di Linux License Tapi Kalau Di BSD License Kita Mau Bikin Itu ST Manis Monggo Silahkan Lo Nggak Perlu Minta Ijin Sama Yang Punya Air ST Dan Gula Lo Mau Kasih Gratis Lo Mau Jual Lo Mau Bagiin Atau Mau Dimodify Lagi Menjadi ST Tarik Jadi Kaitannya Dengan BSD License Pada Saat Kita Mau Membuat Sesuatu Dari Source Code Yang Ber BSD License Kita Nggak Perlu Minta Ijin Tapi Dengan Catatan Tolong Jangan Dirubah Siapa Pembuat Source Code Aslinya Itu Aja Pada Saat Itu Dirubah Misalnya Air Teh Dan Lain Lain Itu Tadi Dibuat Dan Itu Di Atas Namakan Kita Nah Itu Urusannya Sama Hukum Hati-hati Itu Kenapa Saya Bilang BSD License Sampai Hari Ini Masih Yang Paling Manusia Wilayah Itulah Kenapa Kalau Ada Teman-teman Yang Udah Tahu BSD Dan Udah Tahu Ibuk Ibuk Saya Monggo Kalau Mau Dikopi Mau Disebarin Mau Dikasih Kesiapa Atau Mau Dijual Silahkan Nggak Perlu Minta Ijin Saya BSD Itu Low Resource Dan Stabil Low Resource Ini Ada Beberapa Hal Yang Sudah Saya Lakukan Dari Tahun 2000 Angga Pela 2011 Sampai Hari Ini Saya Kalau Bikin VM Di ESP Itu Nggak Pernah Lebih Dari 1 Giga 1 Core Dan Hard Paling Cuma 20 Dan Itu Bisa Menghandle Kurang Lebih Banyak Client Untuk Bikin DNS Untuk Bikin Website Makanya Saya Bilang Low Resource Dan Alhamdulillah Stabil Stabil Dalam Hal Nggak Rakus Makan Prosesor Nggak Rakus Makan Ram Bergantung Kebutuhan Juga Sebenarnya Dan Paling Enaknya Lagi Apa Yang Ada Di Linux Dan Itu Ada Di FreeBSD 30.000 Aplikasi Gratis Kalaupun Aplikasi Tidak Bisa Berjalan Di FreeBSD Dan Itu Bisa Berjalan Di Linux Di FreeBSD Bisa Karena Keren Ini Ada FreeBSD Itu Punya Yang Namanya Linux Emulator Kalau Saya Tahu Kalian Kalian Yang Tahu Di Linux Ada Yang Namanya Wine Windows Emulator Kalau di FreeBSD Ada Windows Emulator Ada Linux Emulator Jadi Jadi Konon Katanya Kalau Mau Searching Di Google Bisa Aplikasi Yang Berjalan Di Linux Emulator FreeBSD Itu Bisa Lebih Kenceng Dibandingkan Aplikasi Itu Berjalan Di Linux Sendiri Nah Keren Nah Itu Salah Satu Kelebihan Kelebihan Yang Dari FreeBSD Punya Dan Secure By Default Ini Punya OpenBSD Sebenarnya Cuma Akhirnya Memang Benar Gak Dihapa-apain Sudah Secure Karena Di FreeBSD Ini Semua Termanage Dengan Baik Dari User Account Harus Dibedain Antara User Dengan Root Password Yang Gak Boleh Sama Management Konfigurasi Antara Bawaan Sistem Dengan Third Party Tidak Di Folder Yang Sama Management RAM Dan Management Resource Atau Port Tidak Dibuka Pada Saat Tidak Diminta Jadi Gak Otomatis Kebuka Sendiri Dan Masih Banyak Lagi Dan Slogannya Dia Itu Adalah The Power To Serve Tadi Saya Bilang Adalah Di Definisi Pertama FreeBSD Itu Apa To Serve Oke Saya Lanjut Lagi Nah Siapa Aja Si Yang Pake FreeBSD Nah Ini Biasanya Penasaran Kan Ada Apple Kalau Pernah Dengar Ada Blue Code Perangkat Perangkat Mahal Ada Cisco Perangkat Perangkat Yang Enterprise Bukan Perangkat Yang Bawah F5 Network NetApp Juniper Router Terbaik Di Dunia Nah Ini Yang Keren Ada Sony Playstation Saya Pas Tahu Ini Adalah OS FreeBSD Saya Kaget Kok Bisa Oke Ini Yang Membuat Bawah Sony Playstation Itu Oke Keren Ada QNAP Dan Masih Banyak Lagi Siapa Lagi Yang Pake VBSD Ini Aplikasi Yang Pernah Dengar Netflix Kalau Yang Suka Nonton Netflix Ada Nintendo Switch Kalau Tahu Nintendo Nah Whatsapp Udah Persering Kita Bake Biasanya Dan Dulu Yahoo Ada McAfee Ada Softbox Dan Ada Iron Port Dan Masih Banyak Lagi Apalagi Si Yang Ada VBSD Salah Satunya Turunan Turunan Dari OS FreeBSD Ini Baru Turunan Ada GhostBSD Dulu Awalnya Itu Adalah True OS Kalau Pernah Denger Untuk Khusus Desktop FreeBSD Kalau Ada Yang Mau Coba Icip Silahkan Saya Kenapa Apa Kenapa Gak Pake GhostBSD Buat Laptop Bapak Kadang Dulu Jadi Pertanyaan Saya Sebelum Si Merah Wafat Dau Saya Itu Saya Selalu Pakainya PC BSD Lanjut Jadi True OS Lanjut Jadi GhostBSD Karena Berhubung Ini adalah Laptop Kantor Jadi Saya Dengan License Yang Ada Saya Pake Daripada Saya Rubah Ke GhostBSD License Ilang Ya Sudah Saya Pakai Dulu Karena Laptop Menggantinya Blow Lanjut Ke PFSense Ini Turunan Dari Moonwall Moonwall Itu Turunannya OS Dari PFSense PFSense Ini adalah Security Dan Firewall Turunan FreeBSD Juga Kalau Untuk Free NAS Sekarang Namanya True NAS OS Sama Sikman Nass Kalau Kalian Pernah Tahu Ini Juga OS FreeBSD Core OS Nah Ini Ada Darwin OS Apaan Darwin OS Nah Kalian Tau Lah Ini Core OS Macbook Atau Bahasa Keren Apple Somplak Nah Ini BSD RP Kalian Harus Test Coba Kalau Yang DSP Karena Router BGP Based On FRR Ya Gua Gak Bird Ada Semua Disini Subcore BSD Jadi Kalau Mau Pakai Router Ini Jangan Beli Jangan Beli Router Download Aja Rasanya Keren Orbeez 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 Either Saya Tebalik Kalian Atau Klonos Atau Orbeez Jadi Orbeez OS OS PlayStation Steel BSD Kalau Kalian Mau Main Main Kube Kubernetes Dan Kawan Kawan Container Itu Bisa Cobain Steel BSD Sebenarnya Ada Yang Saya Tulis Namanya BSD Jadi Itu Dia Manajemen Si Beehive Hypervisor FreeBSD Tapi Itu Nanti Saya Nanti Next Nah Halo BSD Tampilannya Mirip Mac Cuma Dia Jelek Yang Masih Live Tidak Bisa Di Instal Dan Masih Banyak Lagi Apa Si FreeBSD Bisa Untuk Sekolah Universiti Sama Company Dan Masih Banyak Lain Sebenarnya Ini Poin Utamanya Kalau Kita Mau Write Mau Ngulik Mau Membangun Dari Nol BSD Ini BSD BSD Bisa Menjadi Sebuah Gateway Dan Bisa Menjadi Sebuah Firewall Saya Tidak Tulis Disini DHCP Server Seharusnya Bisa Juga DHCP Server BSD Bisa Menjadi Sebuah VPN Server Dengan Open VPN Dengan MPD 5 Atau PPTP BSD Bisa Menjadi Web Server Nanti Kita Coba Pake Farm Nanti Mungkin Sekalian Kita Bisa Coba Menjadi Sebuah WordPress Atau Website Bisa Menjadi Sebuah File Server Bisa Pake NFS Tambah Ataupun Ice Kasi Nah DNS Server Pun Bisa Menjadi Sebuah DNS Yang Diengin Okan Oleh Bind Atau Onboard Atau NSD Bisa DNS Recursif Atau Caching DNS Autoritatif Ini Yang Tadi Saya Sebut Sistem Bisa Menjadi FTP Server Bawaan FTP Bawaan Sendiri Atau Bisa Pake Aplikasi Third Party Kalau FreeBSD Jadi Mail Server Itu Cuma Bisa Di Irate Mail Terakhir Saya Ngoprek Bisa Jadi Zimbra Itu Zimbra 7 Sekarang Kayaknya Udah Gak Bisa Atau Masih Saya Udah Gak Pake Zimbra So Irate Lebih Asik Lebih Ringan Nah Bisa Menjadi Sebuah Learning E-Learning Atau LMS Bahasa Keren Kita Learning Management System Dengan Menggunakan Moodle Atau Apapun Itu Jadi Learning Management System Dan VBSD Menjadi Sebuah Radius Server Biasanya Itu Kita Pake Free Radius Dan Bisa Masih Banyak Lagi Yang Tadi Saya Sebut DHCB Server Ini Kita Lanjut Langsung Kalau Salah Itu Deploy Saya Bilang Deploy Itu Bikin VBSD Langsung Pake Mesin Minimal Kita Punya Virtual Box Minimal Kita Punya Virtual Lagi Laptop Sebelum Saya Masuk Ke Farm Ini Mungkin Ada Yang Ingin Ditanyakan Jadi Sebelum Nanti Bingung Ada Yang Mau Ditanya Sebelum Saya Masuk Ke Ngulik Saya Mau Coba Implement Sedikit Tentang FreeBSD Dari Ada Sekitar 14 Orang Yang Ada Disini Monggo Silahkan Saya Kasih Tanya Jawab Mungkin Sekitar 5 Sampai 10 Menit Atau Mungkin Dari Teman BPN Ada Monggo Silahkan Mas Hadi Atau Bli Hadi Saya Panggil Buat Next Apalagi Bahannya Yang Dibutuh Buat Farm Salah Satu Contohnya Adalah Tadi Yang Saya Sebut CMS Content Management System Yang Kalian Kenal Dengan Bahasanya Adalah WordPress Situ Kalian Bisa Install WordPress Kalian Bisa Install Rupal Kalian Bisa Install Jumlah Kalian Malah Bisa Install On Cloud Atau Next Cloud Nantinya Karena Base Nya Kan Web Server Setelah Kalian Bisa Itu Semua Seharusnya No issue Silahkan Mas Beli Hadi Ini saya Mau nanya Kemarin Saya Coba Install Free Radius Saya Sudah Bikinin UI Sementara Sekarang Saya Coba Di Linux Kemarin Karena Permasalahan Di MySQL Di BSD Jadi Ketika Saya Install Free Radius Itu Ke Install MySQL 45 47 Jadi Password Nya Nggak Ketemu Kalau Nginstallin MariaDB Terus Nginstallin Free Radius Nya MariaDB Nya Ke Uninstall Nah Permasalahannya Itu Nggak Ketemu Si Password Jadi Konsepnya Gini Konsep Daripada Saat Kita Nginstall Ini Asumsi Saya Beli Hadi Pasti Nginstall Pake PKG Bener Nggak Saya Oke Jadi Gini Konsep Otomatis Si Package Manager Ini Kalau Kita Di Ubuntu Namanya Itu APTG Bener Nggak Atau Kalau Kita Di Centos Itu YAM 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 Nah Kalau Di package Manager Itu Tidak Akan Bisa Karena Dia Udah Bundling Jadi Cara Untuk Ngakalin Nginstall Nya Jari Ports Pake Ports Salah Satu Contoh WordPress Coba Aja Iseng WordPress Itu Kan Bundling Pake MySQL Pada Saat Saya Mau Pake Itu Pake Maria DB Terus Kita Nginstall Nya Dari PKG Saya Bisa Yakin Maria DB Nya Drib Nah Itu Yang Terjadi Sama Free Radius Juga Samaan Jadi Kalau Kita Mau Nginstall Ada Sedikit Saya Bilangnya Agak Sedikit Custom Saya Mau Nginstall Mulai Dari Awal Install Atau Mungkin Yang Dipilih Free Radius Nginstall Langsung Dari Port Jangan Pake PKG Nanti Nanti Dia akan Ngenalin Gitu Oke Siap Siap Makasih Ya Dicobain Aja Jadi Ada Ada Lagi Di Maria DB Itu Versi 105 Ke Atas Hati Hati Untuk Mendefine Localhost Oh Ya Pake 127 Ya Iya Jadi Itu Rata Rata Biasanya Kebanyakan Nggak bisa Connect Karena Kita Terbiasa Dengan Localhost Sedangkan Yang Di Broadcast Di Services Itu Biasanya 127001 Oke Jawab Siap Siap Walaikumsalam Walaikumsalam Ada Lagi Yang Mau Nanya Ini Saya Jawab Dulu Yang Dicat Buat Next Apalagi Bahannya Yang Dibutuhin Buat Farm Jadi Kalau Mau Next Itu Bisa Untuk Di CMS Bisa Untuk Di On Cloud Atau Next Cloud Malah Bisa Untuk Di Moodle Jadi Sebenarnya Banyak Bahan Kalau Sudah Tahu Farm Ini Mau Ngoprak Apa Itu Bisa Mau Ngoprak Cakti Ngoprak Zabik Ngoprak Apa Webmin Seharusnya Banyak Kalau Kita Sudah Tahu Basic Dari Farm Ini Makanya Kenapa Nanti Hari Ini Saya Cuma Bawain Sampai Farm FreeBSD Apa C MariaDB PHP Ada Lagi Yang Mau Bertanya Silahkan Saya Lanjut Lagi Sampai Itu Nanti Di Terakhir Nanti Saya Coba Praktik Jadi Saya Kasih Gambaran Dulu Aja Farm Itu Singkatnya FreeBSD Apa C MariaDB Farm Yang Kalian Kenal Setau Saya Itu Adalah LAM Linux Apa C MariaDB PHP Atau Samp X Window Apa C Masih Equal Biasanya PHP Saya Sekarang Farm Usahakan Untuk Kenal Ini Si Farm Introduction Adalah Kita Punya FreeBSD Box Dalam hal Ini Yang Udah Terinstall Kita Udah Punya Extract Ini Kalau Saya Bikin Offline Extract Postsnap Dan This File Ada Putih Juga Ada Win SCP Juga Ada Juga Basic I Minimal Dia Kayak Nano Sama Linux Command Dan Cemilan Yang Banyak Sebenarnya Jadi Kalau Saya Langsung Kaitkan Dengan Yang Saya Mau Lakuin Sekarang Saya Coba Share Satu Lagi Saya Langsung Aja Gimana Gimana Nginstall Ini Saya Pakai Virtual Box Sebenarnya Jadi Kita Bisa Bikin New Nah Disini Kita Ketik Aja Free PSD Misalnya S Saya Bilang Ia Akan Muncul Dengan Otomatis Karena Berhubung Saya C Sudah Habis Hardish Saya Pindah Ke D Saya Punya Virtual Box Saya Next Ini RAM Saya Kasih 4 40 48 Mudah-mudahan Masih Oke Karena RAM Saya Cuma 8 VDI Saya Dynamically Saya Test Saya Kasih 50 Giga Oke Saya Create Nah Setting Karena Berhubung Saya Ini Via Jaringan Lokal Saya Ada Yang Release Saya Pakai Yang Standar Dulu Network Sudah Tetap Di NAT Atau Saya Bridge Kalau Boleh Saya Bridge Aja Ke LAN Saya Jadi Saya Dapat Nanti IP Di Rumah Saya Saya Coba Hidup Nggak Nih Atau Error Nih Laptop Saya Oke Kelihatan Ya Lagi Booting Enter Jadi Jangan Berharap Banyak Di FreeBSD Mau Tampilan Gui Yang Manis Yang Cantik Yang Keren Dia Lebih Ke Arah Ini Hitam Putih Jadi Mohon Maaf Jadi Kalau Misalnya Tampilannya Seperti Gini Ya Saya Sebelum Masuk Farm Ini Kalian Harus Tahu Bahwa Disini Kita Ada Tiga Hal Install Share Live CD Saya Hanya Milih Install Secara Default Nanti Saya Akan Share Itu Ebook Ada Sekitar Empat Kalau Kalian Mau Ambil Itu Nanti Saya Kasih Link Silahkan Aja Install Oke Nah Ini Keyboard Map Kalau Kalian Masih Punya Laptop Itu Buatan Mangga 2 Atau Glodok Monggo Silahkan Di Enter Aja Tapi Kalau Kalian Beli Laptop Itu Di Jepang Di Cina Di Arab Bisa Disesuaikan Keyboard Map Sama Huruf Huruf Mereka Kalau Tidak Ada Enter Aja Oke Oh Ya Karena Dia Dipindah Windows Berarti Yang Saya Harus Sharing Itu Yang Ini Nah Kelihatan Enggak Yang Ini Bener Tadi Berarti Beda Windows Oke Oke Sorry Jadi Kalau Saya Back Saya Control Saya Ulang Restart Kalau Kita Masuk Install Begini Nanti Awal Ada Install Kita Fully Qualified Domain Names Atau Ada Host Names Saya Tulis Disini Misalnya Mimin Dot Misalnya BPN Dot Id Itu Domain TLD Top Level Domain Jadi Host Names Sama TLD Digabung Menjadi Mimin Dot BPN Dot Id Ini FQDN Fully Qualified Domain Names Enter Saya Nggak Mau Pakai Kernel Debug Saya Nggak Mau Pakai Itu Jadi Saya Hilangkan Dengan Mencet Spasi Habis Itu Tinggal Enter Aja Kenapa Harus Ada Lib32 Compability Karena Tidak Semua Aplikasi Berjalan Di 64 Bit Jadi Tetap Masih Ada Yang Berjalan Di 32 Bit Jadi Kita Harus Coba Pakai Enter Di Freebase D13 Akan Diarahkan Langsung Untuk Menggunakan ZFS Karena Kita Baru Pemula Saya Arah Ke UFS Aja Enter Semua Dis Ya Karena Kita Virtual Jadi Aman Saya Pakainya BSD Tinggal Enter 50GB Ini Partisinya Cuma Ada Dua Root Oke Sama Swap Selesai Ntar Commit Jadi Ini Yang Terjadi Saat Kita Install Ada Base Ada Kernel Ada Lib32 Pada Saat Ini Sudah Terinstall Seharusnya No Issue Kalau Tadi Fetching Sekarang Extract Nah Ini Extract Ini Proses Extract Base Nanti Extract Kernel Nanti Extract Lib32 Jadi Disini Proses Dimulai Awal Instalasi Kalau Ini Sudah Selesai Terus Kita Quit Server Masih Jalan Cuma Kita Nanti Tidak Mengikuti Proses Selanjutnya Ini Almost Done Saya Akan Lanjut Lagi Ya Kurang Lebih 5 Menit Lah Instalasi Nanti Saya Kasih Yang Cuma Semenit Instal Selesai Nanti Saya Tunjukin Juga Jadi Ini Standarnya Kita Untuk Instal FreeBSD Ingat Ya Di FreeBSD Itu Tidak Di Eho Untuk Route Password Pada Saat Saya Ngetik Dia Tidak Akan Keluar Tanda Bintang Kalau Berhasil Dia Akan Kesini IPV DHCP Ya Udah Karena Saya yang ikut Router Di Rumah Akhirnya DHCP Saya hidup Kalau IPV6 Saya Tidak Oke Saya Enter Otomatis Akan Ketemu Seperti Ini Tadi Karena Saya Domain BPN ID Saya Tulis Oke Berhubung Saya Pakai Di Internet Business Tidak Bisa Pakai DNS Lain Cuma Bisa Pakai DNS Business Ya Udah Jadi Saya Tidak Isi Yang Secondary Oke Saya Ada Asia Oke Ada Indonesia Sorry Ada Indonesia Oke Ada Sumatera WIB Nah Ini Skip Kalau kita Tidak Online Sama Kita Skip Ini Standar Tidak 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 Ada yang Dirubah Untuk Installernya Jadi Kita Enter Cuman Kerennya Kalau di BSD Adalah Services Ini Ada di Kernel Langsung Jadi Kita Tinggal Pakai Tinggal Aktifin Salah Satu Contohnya SSH Udah Tidak Perlu Nginstall Kalau Di Linux Kita Nginstall Unbound Kita Bisa Jadi DNS Resolver Untuk Intranet Bisa Tanpa Harus Nginstall Dan NTP Juga Ada Dan Tidak Perlu Di Install Juga Enter Ini Enter Hardening Ini User Saya Tulis Andi Nama Lengkap Saya Andi Hidayat Ini Yang Membedakan Saya Will Atau Root Kalau di BSD Eh di Linux Ingat Andi Kalau Belum Masuk Groupnya Will Tidak Akan Bisa Jadi Super User Atau Jadi Root Sampai Kiamat Enter Oke Enter Lagi Enter Lagi Enter Lagi Sampai Ketemu Password Nah Masukin Password Nya Di Surname Andi Tadi Ingat Root Dan Password Usahakan Berbeda Jangan Sama Yes Berapa Apakah Saya Dapat Di IP Berapa Itu Ya Root If Config Kelihatan Nanti Ada Ya 1825 Udah Habis Dari Sini Saya Stop Sharing Nah Saya Balik lagi Sharing Saya Keputi Ya Saya Akan Sharing Putih Saya Kalau Nggak Saya Akan Sharing All Kali Ya Saya Ada Di IP Andi At 192 168 1825 Seharusnya Konek Konek Kan Oke Nah Beginilah Tampilannya Sebentar Saya Gede Dikit Seharusnya Kelihatan Benar Nggak Kelihatan Ya Si Putih Oke Nah Jadi Si Andi Ini Udah Masuk Nah Ini Tampilan Awal Di FreeBSD Kalau Kita Habis Nge Remote MOTD Seperti Ini Kalau Mau Dicek Namanya Benar Oke Benar Ya FreeBSD Nah Tanda Dollar Ini Menandakan Bahwa Andi Itu Masih User Biasa Pada Saat Saya Mau Jadi Root Saya Ketik SU SU Nah Berubah Ya Dari Dari Ke Tanda Pagar Kalau Kalian Tadi Mau Clear Tadi Tinggal Pencet Ctrl L Aja Clear Nah Sekarang Saya Akan Melakukan Instalasi Via PKG Yang tadi Dilakukan oleh Blihadi PKG Install Apa Apa C24 Kalau Yang saya Lakukan Di Slide Itu Kita Instalnya Dari Port Sebenarnya Bisa Cuma Karena Waktu Kita Tinggal Sekitar 30 40 Menit Lagi Kalau Dari Port Kayaknya Nggak Akan Cukup Makanya Saya Langsung Instalnya Pakai PKG Enter Yes Enter Nah Disinilah Kita Akan Install Jadi Instalasi Ini Akan Mirip Nah Keluarkan Ini Adalah Library Dan Dependencies Yang Akan Kalian Dapatkan Untuk Menginstall Semua Sorry Untuk Menginstall Aplikasi Apache C24 Kalian Nginstall Ini Di Linux Kalian Nginstall Ini Di Mac Kalian Nginstall Ini Di Windows Semuanya Sama Isinya Yang Membedakannya Adalah Cara Instalasinya Enter Ini Cara Cepatnya Kita Di FreeBSD Pakai PKG Install Nah Untung Internet Koneksi Di rumah Bagus Thanks To Bisnet Hahaha Walaupun Kemarin Sempat Mati Beberapa Kali Jadi Fetch Extract Install Jadi Konsepnya Begitu Extracting Install Extracting Install Extracting Installing Extracting Apacet Apacet Sudah Terinstall Apa sih Yang harus Pertama Kali Saya Lakuin Kalau Saya Install Apacet Pertama Kali Adalah Satu Masukkan Kedalam Sistem Kalau Kalau di Linux Itu Namanya CHK Config Kalau Di BSD Namanya SysRC Apacet 24 Enable Sama Dengan Yes Enter SysRC Apacet 24 HTTP Accept Enable Sama Dengan Yes Enter Cara Manual I I Etc RC Con Keluar Yang Saya Mau Tulis Cara Manual Bisa Disini Saya Tulis Apa C Ctrl C Exit Jadi Kalau Mau Pakai I Itu Mudah Seperti Nano Yang Pertama Kali Lagi Harus Dilakukan Adalah Config Kita Rubah I User Local Etc Ingat Third Party Configuration Itu Adanya Di User Local Etc Salah Satunya Adalah Pace Ini Namanya HTTPD Conf Mau di Linux Mau di Windows Mau di BSD Mau di Mac Sama Namanya HTTPD Conf Enter Yang Pertama Kali Saya Cari Adalah Server Name Server Name Kalau Di Nano Control W Kalau Di BSD Atau Di Ini Namanya Control Y Enter Server Admin Saya Namanya Siapa Andi Hidayato Andi At Saya tulis Diamond .co.id Boleh Donng Website Saya Atau FQDN Saya Apa Tadi Namanya Mimin .bpn .id Saya Buka Pagger Enter Enter Ctrl C Exit Apa Yang Saya Harus Lakukan Service Apache 24 Start Ini Cara Menghidupkan Service Apache Bagaimana Caranya Saya Bisa Tahu Dia Sudah Hidup Atau Tidak Inilah Untuk Mencari Taunya Sock Start Min 4 Min L Kelihatan Httpd 80 Lebih Bagaimana Lagi Saya Mau Tahu Caranya Dia Kita Mulai Lagi Saya Ngetes Pake Saya Tes Pake Google Saya Share Saya Ketik Alamat 192 18 25 Set It Work Jadi Sesuai Sama Yang Tadi Yang Di Putih Balik Lagi Ke Putih Mana Putih Saya Oke Lanjut Dari F F Udah A Sekarang Udah Sekarang Lanjut Ke Maria Db Saya Install Maria Db PKG Install Maria Db Sersi Berapa Sekarang Terbaru Setau Saya Itu 16 Server Enter Nah Bener Kan Yes Enter Jadi Ini Ini Adalah Dependencies Dan Library Yang Dibutuhkan Untuk Menginstall Sebuah Maria Db Kenapa Saya Pilihnya Neng Maria Karena Menurut Saya Neng Maria Ini Paling Enak Paling Kenceng Paling Stabil Untuk Saat Ini Dibandingkan My SQL Dan Sekarang Dia Udah Makin Gila Dengan Glaster Dia Clusternya Dia Yang Bernama Garena Ada Lagi Dia Lebih Advance Di Atas Kok Saya Lupa Namanya Nah Web Server Selesai Sekarang Kita Ke Database Namanya Maria Db Yang Kalau Kita Dari Istilah F Amp Kita Ada Di Posisi M Oke Setelah Kita Selesai Install Ini Kita Config Lagi Kayak Tadi Kita Bisa Pakai Sys RC Atau Kita Coba Sekarang Saya Coba Pakai Si Yang Namanya Control E E E E C RC Dot Conf Ya Saya Bisa Taruh Ini Disini Saya Tulis Di Bawah Ya Maria Db Biar Rapih Config My SQL Enable Sama Dengan Tanda Kutip Ingat Yes Kutip 2 Exit Pak Itu kan Maria Db Kok Perintahnya Masih Call Ya Ya Bawai Karena Dia Adalah Kembarannya Masih Call Maria Db Service My SQL Server Start Enter Starting Gimana Saya Pengen Tahunya Kalau Ini Maria Db Hidup Sok Start Lagi Min 4 Min L Eh Salah Saya Sok Kurang S Nah Ada Nggak Nih Ya 3306 Sekarang Kita Tinggal Define Password MySQL Admin Min U Root Password Nah Ingat Apa Aja Ya Saya Tulis Saja 12345 Boleh Saya Ketik Enter Setelah Itu MySQL Min U Root Min P Saya Tulis 12345 Enter Nah Mulai Kalian Menuliskan Database Misal Create Database Wordpress Saya Tulis WP Saya Ketik Lagi Nah Tadi kan Ini ya Sekarang Saya Ketik Lagi Grand All On WP Titik Bintang Ya To User Ini Siapa Namanya WP Admin Saya Tulis At Local Host Boleh Donng Ident Divide By Password Apa Saya Tulis Local Password Aja Selesai Show Database Ada WP Tinggal Quit Saya Punya WP Dengan User WP Admin Ada Di Local Quit Setelah Database Selesai Kita Akan Lanjut Ke PHP Sebelum Kita Lanjut Ke PHP Biasanya Ada Yang Namanya User Local Etc MySQL Disinilah Config MySQL Yang Ada Kalian Harus Sesuaikan My.cnf Ini Sesuai Dengan RAM Yang Ada Jangan Sampai Nantinya Jadinya Overload Oke Lanjut PKG Install PHP 8 Kali Ya Titik 0 Oh Nggak Ada 8 Nggak Ada Juga Berarti Tinggal Cari PKG Search PHP 8 Ada Nggak Waduh Waduh Semuanya Keluar Kita Grab Aja Kali Grab PHP Oh 80 Berarti Nah Ini Dia 80 Berarti Dia Larinya Ke Ini Sip Kita Tinggal Install Kalau APT Catch Search Kalau Di Ubuntu Atau YAM Search Kalau Di BSD PKG Search PKG Install Ini Dentar Ada Dua Ya Lip Argon Dan PHP 8 Yes Center Nah PHP Selesai Nih Kita Udah Di Posisi FAMP Sebelum Kita Lanjut Ke User Local ETC Di Sini Di PHP Semenjak Apa C 2216 Kalau 2216 Itu PHP Mode Atau Extension Untuk PHP Di Apache Terpisah Jadi Kita Harus Install Sendiri PKG Install Mode PHP 8 Star 8 0 Lagi Oh Ya Benar Oke Yes Enter Nah Ini Pada Pada Saat Kita Udah Install Ini Kita Akan Masuk Ke Copy PHP Nah .ini Production Menjadi PHP .ini Ini Yang Saya Bilang Kenapa Kita Harus Tahu Sedikit Tentang Programming Kalau Kalau Kita Tidak Tau Sedikit Tentang Programming Kita Tidak Akan Bisa Ngacak Ini Asia Jakarta Oke Satu Lagi Session Save Underscore Path Jadi Untuk Catch Kita Ke Tem Oke Ctrl C Exit Sebelum Kesana Kita Masuk Ke Apache Lagi I Apache HTTPD Kita Harus Define Si PHP Ada Di Index .html Di Depan Index .html Kita Tulis .php Satu Lagi Masukkan Di Add Type Jadi Biar Tidak Jorok Config Dipisah Pula Disini Sudah Sekalian Add Type Taruh Disini X Kita Tambahin HTTPD PHP Extension .php Lanjut Kita Taruh Bawahnya Kita Tambah S Kita Tambahin Source Oke Ctrl C Exit Jangan Lupa Service Apada 24 Restart Kalau Sudah Merubah Config Terakhir Kita Masuk Ke Directory User Local www Kalau Di Linux Namanya Far www Apa J Data Oke Saya Bikin File Yang Namanya PHP Info .php Saya Ketik Seperti Ini Ya kan PHP Info Benar Enggak Kira-kira Ctrl C Exit Kalau Share Screen Ini Saya Tadi Tadi kan Kita It Work Sekarang Kita Satu Nah 18 25 Enter Sekarang Saya ketik PHP Info .php Enter Keluar Kan Saya punya Sistem FreeBSD Mimin BPN Semua Lengkap Dengan Extension Extension Itu salah satu Contohnya Date Saya kasih Jakarta Kebarannya Sudah Ada Ya Nah Ini Farm Kita Sudah Selesai Nih Ya kan Sekarang Saya Conten Lagi Balik Ke Putih ya Pak udah ke beauty lagi oke sekarang setelah balik ke beauty saya mau ngasih tahu yang ada jadi konten saya yang tadi kita punya slide-nya ini semua yang saya share di slide ini ya saya coba review satu-satu ini apa aja ya kan sama persis ya kalau ini tapi lewat port deploy konfliknya sampai httpd-nya sampai ini dulu langsung dia ada Oh pada DB saya install masih 100 bukan 106 masih lama banget Tuhan sama persis PHP juga inget PHP ada mod PHP HP hati-hati nah ini dia HPnya restart ketemulah ini hahaha benar nggak saya Oh saya balikin lagi ke putih ya Hai kalau dilihat semuanya sudah berjalan dengan baik stockstat min 4 min L kalian punya Maria DB kalian punya attpd kalian punya PHP tinggal diisi apa yang kalian mau isi silahkan itu yang maksud saya mungguh ada pertanyaan sebelum saya lanjut iseng untuk kita ngetes coba pakai WordPress ijiin Pak tadi ada pertanyaan dari Pak Regi Aldian gitu ya chat chat di kolom chat ya Oke sebentar saya baca dari atas dulu ya boleh Pak masih di menu aman kalau nginstall di UEFI cuma partisi dan nginstall juga ya sama aja jadi gini FreeBSD USB UEFI itu kalau saya salah itu semenjak di FreeBSD 11.4 ya jadi kalau kita berbicara pengen manual partisi sama swap aja aman kok cuman yang membedakan nanti adalah bootingnya kalau UEFI harus ada GPT bootnya harus ada UEFI bootnya kalau yang UEFI biasanya enggak ada hati-hati jadi kalau mau nginstall mah udah ikutan aja standar bawaannya dia tapi kalau kalian mau custom ya ingat nih kalau UEFI UEFI kalau yang standar boot BIOS BIOS gitu loh apa yang terjadi jika di partisinya kita hanya punya buat root apa yang impact jika partisi swap tidak dibuat Oke gini konsep swap itu dipakai adalah pada saat RAM kita tidak lebih dari 4GB 4GB ingat ya RAM swap itu dipakai pada saat RAM kita di RAM kita dibawah 4GB kita harus diingat Oke saya stop dulu ya sharingnya ini pertanyaannya jadi kalau kita berbicara swap Oke swap itu dipakai pada saat kita tidak mempunyai RAM lebih dari 4GB paham ya apakah bisa di create partisi swap walaupun OSnya sudah terinstall seharusnya tidak bisa karena sudah dipakai semuanya untuk itu jadi kalau misalnya kita mau setting dari awal itu seharusnya dari awal udah kita bisa diset dulu sistemnya berapa swapnya berapa Oke kalaupun mau bisa seperti itu biasanya riskkan kita resize jatuhnya kan kadang-kadang suka kadang nggak berhasil oke ada pertanyaan lagi saya lanjut ke CMS ya oke namanya PKG install siapa namanya tadi WordPress ini akan berubah nih tadi kita udah nge-install MariaDB ya sekarang tiba-tiba kita nge-install WordPress pasti akan berubah MariaDB nya akan didelete diganti menjadi mysql kalau nggak percaya silahkan nah yes patching WordPress dia akan bilang setelah 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 kita akan di ada notif ini mau diremove nggak ini MariaDB mengganti mysql tapi kalau udah nggak berubah udah nggak di uninstall berarti udah berubah nih asik nih PKG install-nya bener berarti nah segini banyak package ya library dan dependencies yang dibuat yang dipakai untuk membuat sebuah yang namanya WordPress dan konsep ini sama di seluruh OS yang ada pada saat kalian mau buat sebuah CMS berbasis WordPress isinya sama, dalemannya sama, library-nya sama, dependencies-nya sama, yang ngebedain adalah cara nginstallnya nah nyangkut dia ini internet saya yang dodol atau emang dia nyangkut oh enggak, oke lanjut terus, ayo oh karena file-nya kecil-kecil ya, 25 nah sampai terakhir itu ya oke kita nunggu sampai selesai instalasinya wih, alhamdulillah MariaDB-nya udah kepake berarti nggak di uninstall wow, keren nah, udah bisa yeay load, 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 oke enter, sip shock start, kita test ya main, 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 main masih ada ya MariaDB ini ya sekarang kita cuma merubah satu ii user local etc apache httpd oke lari ke mode sorry dokumen root kita akan rubah dokumen root ini menjadi sebuah folder yang namanya WordPress WordPress WordPress, oke kita allow override all ya atau rewrite-nya ya jangan lupa ke mode rewrite rewrite, oke sorry rewrite nah, ini harus dibuka bugger-nya control C ctrl C oke sama terakhir lari ke user local www WordPress itu masih punya root kita harus rubah ownership-nya menjadi chown ya min, r www kalau di bsd nah WordPress baru kita service apa aja 24 restart saya akan share ke web browser ya saya akan share disini saya akan ganti disini ah enter nah WordPress kita keluar continue database tadi yang kita tulis saya tutup dulu let's go database name-nya apa tadi WP username-nya apa tadi WP admin passwordnya apa tadi local password localhost Oke kita tes error nggak boleh tuh try again boleh nggak akhirnya kita try again pada saat kita dapat error seperti ini coba kita rubah menjadi 127.001 mau tidak Hai lokal password kalau tidak mau berarti kita harus ubah Submit nah mau ya brand installation set title saya bilangnya Rukiah deh webinar webinar Ramadhan BPN F29 WD Hai jangan pernah kasih admin seluruh dunia tahu kalau outpress itu admin saya tulisnya disini mimin aja password usahakan yang gampang gampang lah ya yang diingat yang kalian tahu dan mungkin itu trik kalian sendiri kali ya email saya biasa ingat kayak ini ya install oh error tapi kalau kita masuk ini kayaknya masih bug nih di WordPress nah iseng ah masuk WP admin Hai tadi namanya mimin ya passwordnya sekian keren oh enggak konek nah kita appearance tim timnya kita ganti never saya tahu pakai inilah live eh salah aktif aja deh langsung customize Oke udah live ya Oke kita log out berubah deh ganti webinar BPN episode 29 ayo selesai deh gimana ada pertanyaan hijau ini belum ada sih di kolom chat ataupun di live streaming Facebook juga Pak Oh ini di sini ada kalau pakai SSL ganti port ya Pak jadi gini konsep dari pakai SSL atau ganti port itu pada saat kita lihat di konflik itu nanti ada jadi portnya itu berubah menjadi 443 tapi harus dirubah juga di konflik tadi yang di http.com yang tadinya di 80 nanti akan berubah jadi 443 dengan sendirinya atau bisa dua-duanya dipakai 80 bisa dipakai 443 juga bisa dipakai Nah itu tergantung dari konfliknya SSL yang mau pakai yang gratisan seperti let's encrypt atau yang berbayar jawab ya kalau ganti port enggak dia otomatis kok nanti kalau pada saat kita aktifin itu si SSL portnya 443 kita service apa jempat tiganya diulang lagi ya baru deh Munggo kalau ada yang mau nanya silahkan saya lagi ngecek yang dicat nih ada pertanyaan Munggo Banyuwangi ayo kalau bisa memfasilitasi dengan senang hati saya ya mungkin bisa jadi napak tilas ya Surabaya dulu terus ke Banyuwangi ya kan cara mastikan farm sudah aman bagaimana Pak Oke tadi salah satunya adalah port-port yang tidak penting dan tidak perlu seharusnya tidak usah di k karena tadi yang kita udah buka web dan lain-lainnya Sebenarnya kalau kita di manajemen file manager ya user dan manajemen kalau kita benar seharusnya nih kayak salah satunya saya share ya nih kita balik lagi ke putih ya apa sih yang membuat itu secure dan tidak secure ini salah satunya LS kita lihat ada di posisi user ada di posisi group ya folder WordPress ini dengan segala macam isinya LS saya ingin harus WordPress ya Nah kelihatan kan ada read write, read, read, read di www ini ada wp-admin yang dimana dia read, write, execute, execute, read atau execute doang nggak boleh write ini yang kalian harus perhatikan kadang-kadang ada yang ngebantainya begini CH mod ya kan udah min-r 777 Nah itu salah tuh minimal itu kita biasanya ada di 644 udah paling minimal udah paling mantep dah dimana carinya ini kode 644 nah kalian belajar lagi deh nih si rwx 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 user rwx group rwx order kalau kita kasih 777 rwx 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 tapi kalau kita kasih 644 saya itu tau saya itu rwx rwx rr dan begitu ceritanya paham ya dengan masih bulah ya Itu salah satu caranya Kalau mau dibilang aman atau enggak sih Nah itu satu Portnya jangan dibuka semua Pastikan tadi user file managementnya seperti itu Dan username dan password Jangan gampang ditebak Jangan angka semua Jangan huruf semua Minimal ada karakter Minimal ada huruf besar Minimal ada angka Nah itu salah satu caranya Apalagi di database ya Jangan kayak saya tadi MySQL adminnya 12345 Wasalam udah Di SQL brute force aja tuh Di injection aja udah Wasalam itu pasti dapet gitu Siap beli Coba di teman-teman lompok Kalau mau ayo kita bikin Mau yang berbayar ayo Mau yang geretongan ayo silahkan Ada lagi pertanyaan Saya masih punya 4 menit ya Mas Rifki ya Gak terasa saya 2 jam ngobrol Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah ini ada pertanyaan tentang SSL Misalnya kita punya beberapa web server dan service-service yang lain Dengan satu domain Kemudian VM-nya banyak misalnya Seperti itu Apakah SSL-nya kita install di satu domain Kemudian di subdomain Atau di masing-masing VM Oke konsepnya gini dulu SSL itu ada beberapa jenis Ada SSL single sendiri Yang hanya bisa dipakai Satu VM Satu domain Ada SSL yang namanya wildcard Ya kemarin saya belinya yang wildcard Nah kalau wildcard itu bisa dipakai Ya ibarat kata rame-rame Mau di satu ibarat kata ya Mau di satu VM Di satu server Dengan beberapa domain Subdomain Saya bilang subdomain ya Ya subdomain Dengan beberapa subdomain Atau mau dipisah dengan beberapa VM Tapi dengan domain yang sama Biasanya itu kan boros resource ya Bener nggak Iya Nah Biasanya kalau udah model seperti itu Konsepnya di depan itu Ada yang namanya reverse proxy Nginx Nginx Nah di belakang baru tuh Yang kecil-kecil ya kan Jadi server kecil-kecilnya Bisa jadi VM-VM kan Di belakang kan Tapi di depan yang Tetap di depan yang Yang nerima itu adalah si IP publik utama Yang Terintegrate sama si SSL domain Bener nggak saya? Iya Nah Konsepnya jadi seperti itu Kalau mau dipisah Ya bisa juga Cuma rata-rata biasanya Sejarang ada yang kayak gitu Repot soal urusannya nanti Cuma kalau mau dipakai di beberapa VM Itu si wildcard Seharusnya no issue Cuma takutnya Urusannya sama CRT-nya nanti Iya kan? Iya Kan tinggal copas-copas kan Kopiin ke beberapa VM kan Dengan CRT yang sama Nah itu aja sih Sebenernya Karena yang akan dibaca Sama si provider Adalah CRT yang udah Diintegrate Sama si server Server yang mana nih Gitu Key yang mana nih Hati-hati Jangan nanti Dapet key-nya Key baru lagi Buat si dia Nah udah Ntar takutnya nggak bisa dibaca Akhirnya broken SSL Jatuhnya Gitu Bli Gimana jelas Bli Ada lagi temen Yang mau nanya Monggo silahkan Ada? Monggo mas Rizky Suaranya berhenti Tadi hilang suaranya Oh tadi hilang suaranya Oke Iya nggak bener-bener Oh siap-siap Jadi kemarin Jadi kemarin rencananya begini Ada satu server Itu jadi website utama Kemudian Subdomain-subdomain itu Ada email Dan service-service yang lain Nah jadi Pengennya itu ketika Dimasukkan SSL-nya Semua subdomain itu Nanti kena juga Oh iya Berarti di depan Harus ada yang si Nginx Reverse proxy Itu lebih aman Jadi mau apapun itu Nanti jadi bisa Nggak usah Ngonfig semuanya Cuma udah Itu aja di depan Untuk berlaku Semua server yang ada di sana Nanti si VM-PM yang lain Nggak perlu api publik ya Atau publik semua Nggak perlu Jadi kita iri ati publik Iya Irit ati publik Serius Kalau ada konsep seperti itu Jadi frontend-nya Nginx Atau saya bilangnya Proxy Manager lah ya Iya Ada proxy manager Iya Di belakangnya Backend-nya Apacu semua Atau mau Nginx-nginx Silahkan No issue Yang penting Jangan bentrok aja Portnya Iya kan Iya Oke Ada lagi pertanyaan Monggo Atau waktunya sudah habis Mas Rifki Berhubung kita sudah Selesai ya Sampai akhir ya Saya mau Nutup Acara webinar kita hari ini Terima kasih Untuk bestpad Networknya nih Untuk fasilitasinya Terima kasih Tim BPN ya Keren-keren kalian Udah mau Dari kemarin Udah sibuk Geradak-geruduk Ngurusin ini semua Alhamdulillah Saya juga bisa bangun pagi Walaupun kesiangan juga Semoga bermanfaat ya Hari ini Webinarnya Kalau ada pertanyaan Bisa langsung nanti Itu di slide yang tadi Saya info Atau mungkin nanti Saya share Slide-nya Kalau kalian ada yang pengen Minta slide-nya Cuma Kayaknya bisa deh Tadi di Yang repo tadi Yang udah saya share Seharusnya no issue sih Kalau mau tahu Nomor handphone saya Ini WA saya Oke Silahkan di Catat Atau di save Monggo silahkan Kalau tidak ada lagi Saya tutup acara hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya Terima kasih banyak ya Untuk pandi dayat Yang telah membawa webinar nih Di episode 29 ini Di hari 29 ini Di ujung webinar Ramadhan di tahun 2020 ini Doa dan harapan Mengenai materi Yang disampaikan Oleh Pak Hidayat Semoga Kita semua Mendapatkan Ilmu yang bermapa tugas Bagaimana Pada materi Khususnya Dan Kita sebagai Audience yang mendengarkannya Siap Oke Mungkin Sedikit penjelasan itu ya Pak Andi Mungkin tadi Untuk File-nya Biasanya kita Dijadikan dulu PDF App gitu kan Baru di share Oke 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 Monggo silahkan Namun Sebelumnya Pak Untuk Sebelum menutupi acara webinar Pada pagi hari ini Gitu kan Ijinkan kita Di team Bestpart Network ini Gitu Ingin menyampaikan Sedikit profile Gitu Dari Bestpart Network ini Gitu Takutnya Ini belum tahu gitu kan Bestpart Network itu apa Silahkan Silahkan Mungkin Untuk Pengenalan BPN ini Gitu kan Profil BPN ini Nanti akan Dibawakan oleh Bang Aldi Gitu kan Mungkin Untuk waktu dan tempat Saya persilahkan Kepada Bang Aldi ya Untuk Menjelaskan Sedikit Profil tentang Bestpart Network ini Gitu Mungkin Waktu dan tempat Saya persilahkan Bismillahirrahmanirrahim Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya sebelumnya Oke sebelumnya Terima kasih Kepada Pak Andi Dayat Yang sudah mengisi Materi webinar Kita pada Hari ini Dan Semoga Untuk Materi Di webinar kali ini Membuat Ketertarikan tersendiri Kepada Penonton Yang melihat Dan menyimak Materi tersebut Oke Disini saya akan Menjelaskan Beberapa profil Dari Bestpart Network Oke Dimulai Dari Apa itu Bestpart Network Oke Bestpart Network ini Merupakan Suatu lembaga Training Konsultan Yang di bidang IT Network Yang bertepat Di Jalan Nombor 2 Nomor 154 Perum 1 Kota Tangerang Kita disini Berdomisili Tempatnya itu Di Tangerang Silahkan Untuk Para penonton Yang memang Dekat dengan Alamat Yang tadi saya Sebutkan Bisa Mampir Dan bersilat Rahmi Kita Training Consulting Ini Kita Menyediakan Untuk Training Mengenai IT Network Dan Konsultan Mengenai Bidang IT Ini Itu Untuk Profil Singkat Oke Nah disini Ada Bestpart System Integrator Jadi kami Bestpart Network Ini Lebih Simple Menyediakan Beberapa Service Untuk Pelayan Kanan Dimulai Dari Network Planning Sama Design Jadi misalkan Ada Sebuah Dari Customer Atau Dari Para Penonton Yang Saat Ini Ingin Ada Kebutuhan Untuk Membuat Planning Desain Untuk Suatu Jaringan Di Perusahaan Para Penonton Itu Kita Dapat Melayani Untuk Membuat Network Dan Desain Tersebut Dengan Kebutuhan Pelanggan Tentunya Dan Dengan Cepat Dan Tepat Dengan Cepat Pun Kita harus Dengan Tepat Juga Untuk Mengenuhi Kebutuhan Kemudian Kita Juga Melayani Untuk Network Implementation Atau Kita Instalasi Jaringan Untuk Update Upgrade Dan Proses Pengamanan Backbone Di Perusahaan Para Penonton Jika Ingin Nah Kemudian Kita Juga Menyediakan Service Untuk Network Monitoring Network Monitoring Ini Ketika Para Penuntur Atau Customer Kita Sudah Mempunyai Jaringan Tapi Tidak Ada Untuk Pemantauannya Dan Analisanya Secara Berkala Terus Menerus Disini Kita Melayani Hal Tersebut Untuk Proses Pemantauan Dan Analisanya Hal Hal tersebut Termasuk Juga Dengan Network Maintenance Jadi Disini Kita Melayani Untuk Kontrak Tahunan Atau Ketika Ada Masalah Di Network Para Customer Kami Atau Jika Para Penonton Ada Jaringan Tapi Tiba-tiba Ada Permasalahan Yang Harus Di Troubleshoot Meliputi Pengecekan Device Pada Jaringan Tersebut Kita Juga Dari Best Part Network Ini Menyediakan Untuk In-house Training Jadi Seperti Yang Tadi Singkat Saya Menjelaskan Mengenai Profil BPN Ini Jadi Kita Menyediakan Training Untuk Para Karyawan Atau Para Penonton Yang Berminat Untuk Upgrade Skill Ada Infos Untuk Training Kita Tentu Saja Untuk Dibilangnya IT Network Kemudian Ada Network Assessment Men Untuk Mengenai Network Kondisi Jaringan Kita Yang Termasuk Di Dalamnya Itu Mengidentifikasi Masalah Resiko Dan Bagaimana Cara Memperbaikinya Metode Untuk Apa Lebih rutin Dalam Maintenance Di Dalam Jaringan Kita Apa Aja Kemungkinannya Identifikasi Masalahnya Risikonya Dan Fix Bagaimana Untuk Probleshoot Kemudian Kita Pun Pastinya Ada Konsultasi Untuk Para Pemula-pemula Atau Misalkan Yang Mengenal Baru Di Jaringan IT Kita Mengenai Permasalahan Ini Sudah Ada Kita Bisa Bicarakan Secara Berkonsultasi Dengan Tim Kita Di Basework Network Insya Allah Setiap Permasalahan Itu Pasti Ada Solusinya Oke Disini Syukur Alhamdulillah Kita Ada Di Basework Network Sudah Banyak Sekali Para Klien Kita Yang Sudah Menggunakan Jasa Kita Disini Bisa Dilihat Untuk Klien-klien Yang Sudah Kita Handle Mungkin Akan Beberapa Saya Sebutkan Yang Bisa Dibilang Enggak Asing Melahir Kita Seperti Dari OJK Kemudian Ada Sutej Ada Starcom Sekolahan Dot Id Kita Menjadi Klien Kita Kemudian Ada Fujitsu Disini Ada Universitas Indonesia Computer Science Kemudian Ada Dari Kantor Imigrasi Palo Alto Arta Jasa Kemudian Kementerian Keuangan Syukur Alhamdulillah Klien-klien Kita Ini Tidak Hanya Di Skala Pengusaha Menengah Atau Swasta Tapi Kita Juga Dari Pemerintah Seperti Kementerian Keuangan Kominfo Alhamdulillah Sudah menjadi Klien kita Juga Dan Dibahkan Untuk Keuangan Pun Alhamdulillah Ada Yang Percaya Dengan Jasa Kita Seperti Ada CMB Niaga Kemudian Ada Tri Oke Dan Ada 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 Dari BSSN Kemudian Dari POR 5 Dan Tentunya Ada Dari Telekom Juga Pins Dan Nokia Dan Alhamdulillah Untuk Yang Telekom Pins Ini Kemarin Dari Kita Mendapat Kesempatan Untuk Mengisi Di Bagian Mengenai Network Di PON Dan Peparnas Di Papua Dan Kita Juga Disini Tidak Hanya Sebagai Teknisi Atau Engineer Gitu Ya Tapi Kita Juga Alhamdulillah Bisa Berbagi Materi Ke Anak SMK Yang Salah Satunya Yaitu SMK Telekom Makassar Kemudian Ada Bank Yang terkenal Yaitu Bank BTN Bank BRI Kemudian Ada Danek Lintas Sarta Pun Menjadi Bagian Dari Dari Klien Kita Alhamdulillah Dan Jago Network ID Dan Kominfo Nah Kita Skill-skill Sedikit Mengenai Project Yang Sudah Pernah Kita Lakukan Ada Implementasi VX Run FPN Multisite Kemudian Ada Redesign MPLS Pada IP Run Network Kemudian Implementasi Cisco SCI Setup PGV Internet Maintain Kemudian Kita Juga Desain Dari Network Management Service Kemudian Installation IT Network Perangkat Baru Kemudian Replace For Switch Ada Optimalisasi IT Network Kemudian ATM IGP Multi Homing Kemudian Pengadaan Perangkat Jaringan Data Center Di sini Data Center Kemudian Ada Setup Jaringan Untuk CCTV IT Network Assessment Rollout And Device Di Banking Kemudian Implementasi Radio Server Kemudian Setup Infra PDC Dan DRC Mungkin Itu Beberapa Project Project yang sudah kita Lakukan Dari BPN Untuk Para Klien-Klien Kita Dan Tentunya Sesuai Dengan Kebutuhan Dari Klien Dan Permintaannya Di sini Ada Beberapa Dokumentasi Yaitu Dimulai Dari Sebelah Kiri Di sini Merupakan Salah satu Project Yang Bisa Dibilang Multi Site VPN Dan Tiga Gambar Beberapa Gambar Ini Merupakan Dokumentasi Selama Proses Tahapan Saat Pengerjaan Dari Project Tersebut Tidak Hanya Itu Saja Di sini Kita Menulai Dokumentasi Untuk Di beberapa Project Lainnya Yaitu Dili Lintas Sari Kemudian Mengajar Untuk Setelah Kita Menyelesaikan Project Tersebut Pasti Kita Akan Menjelaskan Dari Apa Yang Project Kita Lakukan Dan Selesaikan Itu Kemudian Disampaikan Ke Customer Atau Bisa Dibilang Sharing Untuk Pengerjaannya Ini Kita Bagaimana Dan Menjelaskan Kembali Dengan Hasil Project Bagaimana Ya Kemudian Untuk Base Fart Network Ini Memang Training Presenter Yang Alhamdulillah Sudah Sangat Dijukung Dari Cisco Untuk Manajer CNA Dan CCNV Routing Switching Training Jadi Kita Disini Juga Ada Training Yang Insya Allah Akan Diarahkan Untuk Mendapatkan CCN A Dan CCNV Routing Switching Training Ini Ya Mungkin Dengan Info Lebih Lanjut Dengan Bisa Di Email Ke Email Kita Info At Base Network Dotcom Atau Bisa Ke Website Kita Di Base Network Dotcom Disini Kita Ada Beberapa Product Khusus Dari Base Network Bisa Bisa Kita Ini Ya Dimulai Dari Buku Biru Atau Workbook Mengenai CCNA Ya Di Sini Dalam Buku Ini Bisa Dibilang Sebuah Rangkuman Yang Dibuat Oleh Padano Wioto Raku Owner Dari Kita Untuk Materi CCNA Yaitu Routing Dan Switching Disini Insya Allah Sudah Sangat Jelas Mengenai Materi Materinya Dan Ada Lab Nya Juga Di Dalamnya Kemudian Ada Buku MPLS Dasar Dan L3 VPN Yang Sama Dibuat Oleh Padano Untuk Ini Tidak Diperjual Belikan Disini Tertera Sekali Untuk Ini Dan Kalau Tidak Salah Di Group Sudah Ada Share Untuk Mendownload Buku Ini Karena Ini Free Tidak Untuk Diperjual Belikan For Your Information Untuk Yang Worpus CCNA Ini Dijual Belikan Jadi Bisa Silahkan Menghubungi Saja Ke Tim Kita Atau Di Infokan Saja Di Group IT Networking Mengenai Misalkan Untuk Pembelian CCNA Buku Biru Ini Atau Best Training Center Kemudian Ada Juga Handbook Untuk Zoom Cloud Meeting Yang Dibuat Oleh Pajek Handrian Yang Merupakan Salah Satu Tim Dari Best Network Kita Ada Juga Tutorial Registrasi IP Phone Dengan CUCN Yang Dibuat Oleh Mas Itang Aset Sofi Andi Yang Juga Salah Satu Tim Dari Best Network Untuk Yang Handbook Dan Beberapa Buku Tadi Sudah Ada Di Group Jika Kawan Atau Para Penonton Sudah Join Indie Group Dan Memantau Group Insya Allah Disitu Ada Link Untuk Beberapa Arahan Jika Ingin Men-download Handbook Yang Ada Disini Dan Ini Juga Ada Handbook Stacking CISCO Switch 3750 Yang Dibuat Oleh Bapak Danang Kurnian Wan Yang Juga Salah Satu Tim Dari Best Network Kita Yang Buat Bu Ini Dan Ini Kita Juga Ada Produk Eksklusif Dari Best Network Insya Allah Kita Selalu Diusahakan Ketika Ada Orderan Disediakan Yaitu T-shirt Disini Dengan Warna Biru Dengan Belakangnya Ciri Hasilnya Never Stop No Prec Untuk Harganya Ini Ya Bisa Dilihat Dari Harga Kita Memberikan Harga Untuk 150 Rp For All Size Untuk Pemesanan Bisa Melalui Email Info At Best Network .com Untuk Baju Ini Ada Dua Warna Untuk Yang Warna Biru Dan Ada Yang Warna Hitam Nah Untuk Perbedaannya Itu Dari Perkataan Di Punggung Belakangnya Untuk Yang Biru Itu Tadi Never Stop No Prec Nah Untuk Yang Hitam Ini Ada Slogannya Itu Pantang Pulang Sebelum Pink Reply Untuk Harga Semua Sama Ya Untuk Itu Terima Kasih Sudah Memberikan Waktunya Untuk Saya Mempromosikan Dan Menjelaskan Sedikitnya Profil Dari BPN Salam Dari Saya Untuk Pantang Pulang Sebelum Reply Sebagai Anak IT Network Salam Dari Best Network Sekeluarga Untuk Semuanya Semoga Untuk Yang Menonton Puasanya Lancar Tidak Ada Halangan Yang Berarti Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke Walaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Terima kasih Banyak Kepada Bang Aldi Arya Bergeraya Yang Sudah Men Informasikan Sedikitnya Tentang Bestmark Networking Mungkin Untuk Para Audiense Para Teman-teman Masih Kepo Apa Bisa Hubungi Kita Di Email Kita Di Or Atau Di Akun Media Sosial Kita Bisa Tele Bisa Kepat IG Ataukun Facebook Alhamdulillah Untuk Setiap Media Sosial Kita Aktif Alhamdulillah Untuk Materi Webinar Pada Pagi Hari Di EPC 29 Ini Sudah Di Perhujung Terima kasih Banyak Bapak Adi Yang Sudah Membawakan Materi Dari Pagi Sampai Sekarang Sampai Di Ujung Terima Terima Banyak Untuk Semuanya Para Audiense Salam Dari Kita Dari Bespot Teams Mohon Kurang Lebih Mohon Maaf Kita Ucapkan Terima Kasih Banyak Untuk Semuanya Salam Dari Bespot Teams Pantang Pulang Sebelum Ping Kep Live Assalamualaikum Warah Wabarak Wabarak Waalaikumsalam Wabarak Terima Kasih Semuanya Boleh Sampai Sampai Su Sampai Terima kasih.